Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Al-Farozian, bab 64, Rujuk. Ponsel Haikal berbunyi, lelaki yang sedang serius untuk bekerja ini segera membukanya. Mas, aku ingin bertemu membahas tentang Satria. Karin, kenapa tiba-tiba dia ingin bertemu? Apa dia ingin mengambil Satria dariku? Kumam Haikal, tentukan tepatnya. Balas Haikal cepat. Sementara itu, di sisi lain. Rujuk, kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Ujar Haikal dan dibalas anggukan oleh Karin. Tidak semudah itu, Rit. Lagipula aku tak mencintaimu lagi, jadi untuk apa kita rujuk? Ketus Haikal, mas, ini semua Demi Satria anak kita, mas. Aku janji akan merubah kelakuanku. Aku akan berusaha membuat kalian bahagia. Mohon Karin bersujud di bawah. Rin, jangan begini. Bangun. Kenapa tidak dari dulu kamu merubah sikapmu? Mas, aku tidak akan bangun sebelum kamu mau menerimaku. Ucap Karin terus mengisak. Aku tidak bisa, Rin. Sekarang kita sudah berbeda. Kamu dengan kehidupanmu, aku dengan kehidupanku. Lagi pula aku tidak berniat menikah lagi. Sekarang, biarlah Satria dengan kehidupannya. Sekarang, jika kamu ingin melihatnya, aku tidak melarangmu. Tapi jika untuk rujuk kembali, aku tidak bisa. Maaf. Tegas Haikal. Mas, beri aku satu kesempatan. Dulu aku sudah berkali-kali memberikanmu kesempatan. Bahkan aku tak ingin mencerahkanmu. Tapi kau gegah dengan kelakuanmu di luar sana. Maaf, aku tidak bisa. Jawab Haikal lalu pergi. Tadinya, Karin menghubunginya untuk berbicara serius mengenai Satria. Tapi kenapa dia malah berbicara tentang rujuk? Karin mengepalkan tangannya kesal. Siapa lagi orang yang harus dia datangi agar ada yang bisa bertanggung jawab dengan kehamilannya ini. Bagaimanapun dia akan malu jika melahirkan Tapa Suhami. Ibunya pun tidak tahu tentang hal ini. Karin mengusap wajahnya kasar. Tuhan, bantu aku. Batinya, Haikal memilih untuk pulang siang ini. Kepalanya sedikit berdenyut karena kedatangan Karin. Secara tiba-tiba, hanya membahas rujuk. Dia tak ingin mengulangi kesalahannya lagi dengan kembali pada Karin. Karena saat ini dia sudah hidup lebih nyaman meskipun hatinya kosong. Sementara itu di sisi lain. Papa pulang! Pelang! Pekik Adele pada dua bocah yang sedang asik bermain di depan televisi. Sayang papa! Panggil Demian langsung bergabung bersama keluarga kecilnya ini. Demian mencium kening Adele dan mengambil dua bocah yang sedang aktif-aktifnya ini. Adele tersenyum kecil, melihat Tama, dan Bella terkekeh geli dicium oleh papa mereka. Demian memang tak pernah lupa untuk mencium kening Adele setiap pulang dia, lelaki yang selalu bersikap manis pada isinya. Del, malam ini kita dapat undangan makan malam dari Mas Heru. Ucap Demian. Papa, tanya Adele memastikan. Hmm, beliau minta kita sekeluarga ke sana. Jawab Demian. Tapi kenapa tiba-tiba sayang, aku tidak ada persiapan? Ucap Adele. Sebenarnya Adele takut bertemu mantan mertuanya itu. Dia belum siap mendengar sindiran pedas dari mantan mertuanya, Bu Fatma. Tidak perlu persiapan, Mas Heru hanya ingin mencari silaturahmi kembali. Dia ingin melihat Tama dan Bella, bagaimanapun juga dia kakakku sayang. Adele tampak berpikir sejenak, meskipun ragu benar yang dikatakan Demian. Mereka berkeluarga. Baiklah, aku akan bersiap. Juhab Adele pasrah. Mungkin ini juga sudah waktunya dia bertemu Bu Fatma kembali, dengan status ipar bukan ibu mertua. Ada hal yang menggelitik memang dengan situasi saat ini. Tapi, jika mengingat pengkhianat Haikal dulu justru Adele merasa bahagia sekarang. Apalagi kehidupan Haikal saat ini jauh dari impiannya. Bersambung.